Bagaimana sosialisasi cara menumbuhkan kesadaran lalu lintas untuk masyarakat Jawa Timur? Melakukan sosialisasi dan kolaborasi dengan mereka, baik di masyarakat umum maupun sekolah. Memberikan edukasi tentang pengertian lalu lintas, baik undang-undang, macam-macam pelanggaran, dan juga dapat-dapat dari contoh kasus seperti Balapian. Pada saat kemudian memberikan sosialisasi, apa yang akan adik lakukan dan menyampaikannya kepada audien pelajar sejauh itu. Bersosialisasi dalam lintas sekolah yakni edukasi dalam pendidikan yang ada di jajaran atau pendidikan sekolah. Yang kedua adalah informal, di mana sosialisasi tersebut adalah lewat bagaimana kita belajar melewati digital atau webinar, seminar, dan lain sebagainya. Dan yang satunya adalah non-formal adalah sosialisasi melalui bagaimana kita kesadaran dari luar sekitar, dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Kita berhubungan terus jawabannya. Terima kasih. Terima kasih.